Gereja Best Isi dari gereja Best adalah Bahit Allah yang kropos, berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada gemara senior Dimana banyak umat Tuhan membangun bangunan gereja dengan nampak luar yang mewah dan megah Tetapi bagian dalamnya kropos Yang artinya umat Tuhan membangun bangunan fisik gereja Dan melakukan kewajiban agamawi secara baik Tetapi mental dan karakter tidak disertai dengan karakter Kristus Terlebih hatinya dilengkupi kekhawatiran, dendam, benci, keserakahan, dan tidak bisa mengampuni Misi dari gereja Best adalah menjadi gereja percontohan di akhir jaman Dengan melalui kebaktian, membawa jiwa kepada Tuhan, dan ajaran Yesus Lima pilar utama dari gereja Best yaitu Yang pertama, Back to Jesus Teaching Yang kedua, Mega Project Karakter Kristus Ketiga, Misi Empat, Muritan Dan lima, Diakonia Apa itu Mega Project Karakter Kristus? Mega Project Karakter Kristus adalah salah satu pilar dan program gereja Best Melalui program ini, gereja ingin membentuk karakter, mental, dan etika jemangat Sesuai dengan ajaran Yesus Hingga saat ini, gereja Best sudah memiliki 59 cabang gereja yang tersebar di beberapa negara Seperti Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, hingga Amerika Program dari gereja Best diantaranya yang pertama adalah Misi Mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dicangkau di Indonesia Memberikan bantuan, motivasi, dan mengubah cara pandang tentang hidup Menumbuhkan tingkat keberanian terhadap tantangan Serta mengajarkan ajaran Yesus tentang keselamatan dan kebenaran Yang kedua adalah Ladies Devotion Ladies yang berasal dari kata Lady yang berarti wanita dengan budi lukur Sedangkan Devotion yang berasal dari kata Devote yang berarti setia sampai mati Jadi Ladies Devotion adalah program gereja Best yang ditujukan untuk kaum monik Yang ketiga, Yes Young People Evangelism Special Services adalah bagian regenerasi dari gereja Best Visi Tuhan bahwa akan ada ratusan anak muda yang menyerahkan diri untuk Tuhan Mau melayani dan menjadi hamba Tuhan Yang keempat, gereja Best memiliki sekolah tinggi teologi sendiri yang dinamakan STT Adi Wacangan Terdapat beberapa program studi seperti Sarjana S1 Teologi dan Sarjana S1 Pendidikan Agama Islam Untuk info lebih lanjut, selesai menunjungi website di www.sttaw.ac.it Sekarang saat ini kita akan memulai kebaktian live streaming pada hari ini Selamat berbakti kepada Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kau berada Baik yang di rumah maupun di tempat ini Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Haleluya Satukan hati Tundukan kepala di hadapan Tuhan Sama-sama kita berdoa Bapak yang baik terima kasih untuk hari ini Tuhan Kami boleh ada sebagaimana kami ada Kami bawa kerinduan kami saat ini Untuk kami boleh datang menikmati hadirat Tuhan Kami bertemu secara pribadi dengan Engkau Dan biarlah ibadah ini Tuhan Boleh menyukakan hati Tuhan Dan kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Terima kasih Dan biarlah setiap kami yang ada di tempat ini Kami lebih lagi dipulihkan Kami lebih lagi dikuatkan Karena kami percaya hanya di dalam hadirat Tuhan Ada kekuatan yang baru Terima kasih Bapak ini ucapan syukur setiap kami umat-Mu Dimanapun mereka berada Apapun yang saat ini mereka hadapi Kami percaya Tuhan selalu ada bagi setiap kami Terima kasih Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami bawa hati yang rindu Sama-sama kita berkata Amen Berikan tepuk tangan yang luar biasa Sambut Tuhan Yesus Silahkan duduk Bapak Ibu Haleluya, haleluya Mari buka hati di hadapan Tuhan Kita bawa syukur kita di hadapan Tuhan Terima kasih Seperti rusai yang haus Rindu aliran sungai-Mu Hatiku tak tahan Hatiku tak tahan Menunggu-Mu Terima kasih Tuhan Bagai padang gersan Nanti datangnya ucah Begitupun jiwaku Tuhan Hanya engkau Tuhan Hanya engkau Pribadi yang mengenal hatiku Tiada yang tersembunyi bagimu Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bapakku Untuk lebih dekat lagi Padamu Tinggal dalam indahnya dekat padamu Kasihmu Terima kasih Sama-sama katakan Sepertimu sayang haus Indu aliran sungaimu Hatiku Begitupun jiwaku Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Perbaiki setiap motivasi Terima kasih 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 Setiap sudut tempat ini Tuhan Hanya kuasa Tuhan yang bekerja Tidak ada kuasa lain yang mencoba menghalangi ubatku datang menyembak Oh syakhan amaya, 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 amaya Oh, tidak dapat, tidak dapat Kau canggungkan yang layak disembak Saya ingin tidak kau lihat roh kudus mengalih memenuhi tempat ini roh kudus mengalih memenuhi tempat ini mengalih memenuhi tempat ini kesehatan kami semua dari Tuhan kekuatan kami semua dari Tuhan dan biarlah setiap hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan saya undang setiap kita bangkit berdiri dengan perlahan di dalam hadirat Tuhan thank you Lord Jesus kau yang terbaik Tuhan kau yang terdhasil Tuhan kalau ku hidup ku hidup bagimu mataku tetap tetap memandangmu dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu katakan apapun yang kau hadapi saat ini bapak ibu baik itu sulit bagimu tapi percayalah kau punya Tuhan Yesus yang luar biasa kau punya Tuhan Yesus sumber dari segala kalanya mari angkat pujianmu imani pujianmu dengan sungguh di hadapan Tuhan kalau ku hidup kami hidup kami hidup untuk Tuhan Yesus yang mau sama-sama katakan amin angkat tinggi-tinggi tangan di hadapan Tuhan dan berkata dengan penuh kalau ku hidup Tuhan kalau ku hidup ku hidup bagi Tuhan hatiku menyebabu 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 dunia tak bisa menjauhkan tidak ada seorang pun yang bisa menjauhkanmu dari kasih Tuhan berikan hidup di hadapan Tuhan selama ku hidup selama ku hidup selama ku hidup ku melihat setiap hati Tuhan ku hidup bagimu mataku tetap tetap bagimu bagimu Tuhan dia tak bisa menjauhkanmu amin dari kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan selama ku hidup selama ku hidup ku hidup ku hidup terima kasih Tuhan dari hamba-hamba Tuhan terima kasih Tuhan Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, mati ku curang Yes, dunia tak bisa menjelaskanmu Teri kasihmu, selamat ku hidup, ku hidup bagimu Waktan kami tetap, oh padat Yesus Tuhan Tak bisa menjelaskanmu Teri kasihmu, dunia tak bisa Dunia tak bisa menjelaskanmu Teri kasihmu, dunia tak bisa menjelaskanmu Sekali Yesus tetap Yesus Dunia tak bisa menjelaskanmu Teri kasihmu Dari sembah Yesus Tuhan Oh, Yesus Tuhan Bagi kami kasihmu cukup Bagi kami Yesus cukup I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back Berkata I have decided to follow Jesus We follow you Lord No turning back, no turning back Come and sing I have decided I have decided Kami putuskan To follow Jesus No turning back, no turning back Oh, Yesus Tuhan No turning back, no turning back I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back Come and promise Sing maior Christ Can Tuhan Christ is enough Por Jom, Christ is enough Yom, Who will be of Christ all for the donate Everything I need Everything I need Dari х subscribed, no turning back Terima kasih. Jadikan itu keputusanku, Bapak Ibu. Tuhan menanti setiap hatimu. Yes! I have decided. We follow Jesus. Don't tell you, don't tell. I have decided, come on. I have decided. We follow Jesus. Don't tell him, don't tell him, don't tell him. Don't tell him, don't tell him. I have decided. I have decided. Yes! We follow Jesus. Sekali lagi Bapak Ibu. Angkat tinggi-tinggi tanganmu, tepuk tanganmu Tuhan Yesus. Come on sing it. I have decided. I have decided. I have decided. Oh Lord Jesus. Don't turn it back. Kami bersuka cinta. Kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami bersuka cinta Tuhan. I have decided. I have decided. I have decided. To follow Jesus. Oh Lord Jesus. Don't turn it back. Don't turn it back. I have decided. I have decided. No turning back Lord Yes No turning back No turning back Mereka tepuk tangan yang luar biasa Untuk Tuhan Yesus yang nasihat No turning back Lord No turning back No turning back Sing, no turning back No turning back No turning back Sekali lagi katakan No turning back No turning back Haleluya Glori syukur Haleluya Terima kasih Tuhan Kalau kami hari ini boleh beribadah Kau memperkati setiap kami Sucikan hati pikiran kami Supaya kuasamu, firmanmu Lebih dalam di dalam hati kami Dan menguasai hidup kami Supaya kami boleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan Jikalau kemarin yang lalu Kami telah menyimpang Dan kami telah Tuhan menyakiti hati Tuhan Ampuni kami Biar mulai hari ini kami boleh berjalan Sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan Untuk meraih apa yang sudah Tuhan janjikan Tuhan sediakan bagi setiap kami Memberi kekuatan, kemampuan Memberikan penghiburan, pertolongan Memberikan kesembuhan Kepada setiap kami Supaya kami yang sakit disembuhkan Disegarkan, dipulihkan Kami yang punya masalah persoalan Tantangan dan pergumulan Diberikan hikmat dan kemenangan Kami percaya setiap doa-doa kami Tuhan Kira yang kau mau menjawabnya Engkau memperkati setiap kami Demi nama Tuhan Yesus Kami sudah mengucap syukur dan berdoa Haleluya Amin Silahkan duduk Shalom Puji Tuhan Tuhan yang dikasih Tuhan Kalau kita melihat di akhir zaman ini Dunia ini sudah berubah Sekarang ini dunia sedang mendidik kita Supaya kita lebih sopan Lebih beretika Yang sepantasnya Saudara Di gereja itu diajarkan demikian Karena Allah kita itu Allah yang telah Turun menjadi manusia Dan telah memberikan teladan kepada kita Bukan hanya mengajar Bukan hanya memberikan firman Allah Dia telah memberikan teladannya Seharusnya kita sebagai orang Kristen Orang yang percaya tentunya Saudara Bukan hanya rajin beribadah saja Bukan hanya mempunyai waktu yang berdoa Tidak henti-hentinya saja Tetapi kita ikuti teladan Yesus Bagaimana dia lemah-lembut Bagaimana dia memberikan teladan Belas kasihan Bagaimana dia mengajarkan kepada kita Setia Bagaimana dia hidup Di dalam perdamaian Memperdamaikan Antara kita dengan alam melalui darahnya Bagaimana dia mengajar kita Supaya hidup penuh dengan damai Jika lo perdamaian itu ada pada kita Hendaklah kita berdamai Bagaimana dia bisa memperdamaikan Antara Herodes dan Pilatus Dia tidak menyampaikan firman kepada Pilatus Dia tidak menyampaikan firman kepada Herodes Tetapi melalui keberadaan dirinya Ketika ditangkap Dibawa ke Pilatus Pilatus tahu bahwa Yesus ini orang Galilea Dibawalah Kepada gubernur atau raja Galilea Karena Pilatus adalah dari Jerusalem Dan kebetulan Herodes ada di Jerusalem Dibawa ke Herodes Herodes tidak menjumpai kesalahannya Kemudian dianir Yesus Dikirim kembali kepada Pilatus Yesus tidak menyampaikan firman Yang pergi udah dalam seperti kita Tetapi Kehadirannya diam Bisa membuat Herodes dan Pilatus berdamai Tidak diajarkan Tidak diberi nasihat Tetapi keberadaan membuat itu Mereka berdua raja Herodes dan raja Pilatus berdamai Oleh sebab itu Yesus itu patut disebut raja damai Amen Hanya keberadaannya loh Nah keberadaannya ini sekarang saudara Sudah kita baca firman Allah Dia mengajar Dia memberikan contoh Loh kita ini kok gak mau ikut gitu saudara Kenapa kita ini cuma Jadi seperti orang farisi Jadi seperti akhli taurat Hafal ayat Terus kita mempersoalkan Puasa kita Doa kita yang begitu banyak Kita lupa saudara Kita untuk Belajar mengabdikan diri Belajar untuk merendahkan diri Oleh karena itu Saudara yang dikasih Tuhan Saudara yang melihat dunia-dunia ini sekarang Orang-orang yang begitu dulunya Bangga Membanggakan apa yang mereka punya Sekarang mereka ketakutan semuanya Uang-uang yang mereka punya Kebanyakan Mengalami kerugian Teman-teman saya Saudara Dulu yang begitu Hebat sekali Kekayaannya begitu luar biasa Sekarang Sebagian besar Mengalami kesulitan Apakah yang kita perlu andalkan di dunia ini Uang suatu hari Uang itu sepertinya Berkuasa Dan kita Mengejar uang Karena Uang segala-galanya Tetapi saat ini Uang itu sepertinya saudara Tidak 100% menjadi berharga Bukan segala-galanya Nyawa lebih penting Walaupun kesulitan begitu Menimpa kita Oleh karena itu Saudara yang dikasih Tuhan Hidup selama kita hidup ini Hargailah hidup ini Isilah Dengan apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kita Itu Memberikan harapan kepada kita Orang yang mau sungguh-sungguh sama Tuhan Orang yang mau menabur dengan air mata Orang yang mau menabur saudara Dengan mencucurkan air mata Menangis Suatu hari Dia akan kembali dengan sorak-sorai Kalau saudara hari ini sedih Punya masalah persoalan Tidak usah Lihat masa depan kita Masa depan Yang disediakan Tuhan bagi kita Kalau saudara Tidak punya pengharapan hari ini Saudara mungkin merasanya Jauh daripada Berkat Jangan melihat hari ini Lihat Apa yang Tuhan sediakan bagi kita Amen Oleh sebab itu Hari ini kita belajar tentang Bagaimana punya karakter Karakter Yesus itu Saya ajak suara untuk Roma pasal 8 Ayat 27 sampai 30 Kita baca dulu Dan Allah yang menyelidiki hati nurani Mengetahui maksud roh itu Yaitu bahwa Ia sesuai dengan Kehendak Allah Berdoa untuk orang-orang kudus Jadi doa itu saudara Ditonton roh kudus Itu untuk orang-orang kudus Saudara mau berdoa dengan Bahasa-bahasa yang baru Tapi saudara berdoa untuk diri sendiri Bukankah seperti itu Kita harus punya karun yang itu Kalau kita punya karun itu Kita bahasa baru itu Kita akan punya kemampuan Lihat dulu ayatnya Kalau saudara punya bahasa baru Hiduplah kudus Berdoa untuk orang-orang kudus Bukan untuk diri kita Kalau saudara lihat Ayat yang 27 sebelumnya Tadi Dan Allah yang menyelidiki hati nurani Mengetahui maksud roh itu Apa saudara Yaitu bahwa Ia sesuai dengan kendak Allah Berdoa untuk orang-orang kudus Apa maksud roh itu Ayat 26 kita lihat Mundur ke belakang Demikian juga roh membantu kita Dalam kelemahan kita Kelemahan apa? Apakah kita mengalami Kelemahan kepentingan kita sendiri? Bukan Kita itu kuat Untuk kepentingan kita sendiri Lemah Di dalam mendoakan Orang-orang kudus Kita kuat Untuk membanggakan diri kita Kita kuat Untuk menyombongkan diri kita Kita terlalu kuat berdoa Supaya kita diberkati Kita terlalu lemah Untuk mendoakan orang sekitar kita Sebab itu roh Memberi kekuatan kepada kita Ketika kita lemah Dalam kondisi yang tadi itu Sebab kita tidak tahu Bagaimana sebenarnya kita Harus berdoa Tetapi roh sendiri Berdoa untuk kita Kepada Allah Dengan keluhan-keluhan Yang tidak terucapkan Keluhan apa? Apakah kepentingan saya sendiri? Kita lihat ayat 27 Dan Allah yang menyelidiki Hati nurani Mengetahui maksud roh itu tadi Yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah Berdoa untuk orang-orang kudus Amen Jadi saudara ini banyak hal penyimpangan Jangan tanpa sadar Ayo berbahasa baru Berbahasa roh Supaya doamu nyampe Roh tidak memperkuat Kepentingan kita sendiri Yang sudah kuat Terlalu egois kita Sampai bahasa baru pun Kita pakai Untuk hal egois Padahal yang lemah Adalah kita lupa Mendoakan orang-orang kudus Berapa menit kita doakan orang kudus? Berapa menit kita doakan diri kita sendiri? Berapa menit? Berapa lama kita doakan Kepentingan kita? Berapa lama kita doakan Kepentingan Tuhan? Itulah yang lemah Kita tidak kuat Tapi roh memberi kekuatan Supaya kita jangan melihat kita sendiri Tetapi melihat pekerjaan Tuhan Tetapi sekarang saudara lihat di mana-mana Kerja mau bagaimana? Ada bahasa baru enggak? Wah enggak diperkati Doa enggak nyampe Saudara Bahasa baru Doa-doa Oleh roh itu Bukan untuk kepentingan kita Untuk kepentingan Tuhan Ayat 28 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Kalau kita saudara Ayat 28 ajak dulu Kalau kita saudara Kita ikutin Kita mengasihi Tuhan Enggak usah takut masa depan kita Amin Enggak usah takut Karena Allah turut bekerja Bahkan kalau saudara lihat Roma 8.31 Kita lompat dulu ya Lompat dulu Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu Jika Allah di pihak kita Siapakah yang akan melawan kita Allah turut bekerja Bagi orang yang mengasihi Tuhan Dan jika Allah di pihak kita Siapa yang melawan kita Ini saudara Oleh sebab itu Ayo kita ada di pihak Allah dong Gitu loh Jangan di pihak dunia Ayo Yang saudara punya karunia Roh Mungkin bahasa-bahasa baru Jangan memperkuat kepentinganmu sendiri Jangan memikirkan diri sendiri Coba memikirkan kepentingan Kristus Itu namanya anak Tuhan Kalau kita mempentingan diri sendiri Di gereja kita berdoa untuk diri sendiri Untuk perusahaan kita Untuk kita gak ada salah Tapi berarti saudara gak yakin Kalau Tuhan akan tolong kita Kita harus mendoakan mereka Orang-orang kudus Yang melayani Tuhan Supaya dipagerin Kita doakan Pekerjaan Tuhan Amen Kadang-kadang kita merusak pekerjaan Allah Hanya kepentingan kita sendiri Di gereja juga sama Contoh-contoh bagaimana Tuhan Mengobrol aplik baik Allah Karena mereka merusak baik Allah Hanya mementingkan diri sendiri Di gereja lah kita harus Meredam keikuan kita Karena Allah turut bekerja Amen Saya gak takut Masa depan saya Allah turut bekerja Apa yang saya punya hari ini Yang saya punya Ya apa yang ada Tetapi Kelak Saya akan mempunyai Apa yang saya gak ada Bahkan mungkin lebih daripada orang lain Karena aku mengasihi Tuhan Karena Allah di pihak saya Amen Enggak takut masa depanmu Sekarang yang kita takutin Apakah kita ini Sudah masuk dalam kehendak Tuhan Apakah kita ada di pihak Allah Ayat 29 Kita lihat Dan Sebab semua orang yang dipilihnya Dari semula Mereka juga ditentukannya Dari semula Untuk Menjadi serupa Dengan gambaran anaknya Yaitu Yesus Kristus Serupa Punya karakter Supaya Anaknya itu Menjadi yang sulung Diantara banyak saudaranya Ayat 30 Dan mereka yang ditentukannya Dari semula Mereka juga dipanggilnya Dan mereka dipanggilnya Mereka itu juga Dibenarkannya Dan mereka Dibenarkannya Mereka juga dimuliakan Enggak usah takut Kemuliaan itu Nanti Tuhan berikan kepada kita Sekina Bagaimana lihat Salomo Dia tidak meminta kekayaan Dia tidak minta musuh Tapi dia minta hikmat Kemuliaan diberikan kepada dia Kekayaan juga ditambahkan kepada dia Omor panjang diberikan Yang tidak diminta Tetapi pekerjaan Allah Yang dia pikirkan Amin Pikirkan Yang dia pikirkan saudara Pekerjaan Tuhan Tetapi apa yang tidak dia minta Diberi Oleh sebab itu 1 Petrus pasal 2 ayat 21 dulu 1 Petrus pasal 2 ayat 21 Memang kalau saya Mendengar kiri kanan Pelajaran-pelajaran ini Sangat tidak disukai banyak orang Karena dunia ini sama Iblis ini membawa kita Untuk menjadi serupa dengan dunia Bukan serupa dengan Tuhan Kita lihat dulu Sebab itu Sebab untuk itulah Kamu dipanggil Karena Kristus pun telah Menderita untuk kamu Dan telah meninggalkan Teladan bagimu Supaya kamu mengikuti jejaknya Tadi dikatakan Follow Jesus Tidak boleh menoleh ke belakang Kesulitan yang kita hadapi Adalah bagian Untuk meraih masa depan Yang luar biasa Orang yang kerja keras Keluar air keringat semua Di matahari Dia mungkin kerja keras Hasilnya Akan datang lebih besar Daripada duduk-duduk Di diam Jadi seorang yang dikasih Tuhan Kau sangat takut Oleh sebab itu Ikut Tuhan Bukan mempentingkan diri sendiri Mengabdilah Mengabdi Memberikan diri kita Untuk memuliakan Tuhan Seperti Salomo Minta apa dia Dia bisa minta Aku Raja yang kamu pilih Musuh di tangga aku Nyawara dari sebelah sana Aku kasih umur panjang Aku kasih ini Kasih itu Kasih itu Tidak Dia minta hikmat Untuk memimpin umat Tuhan Tetapi Tuhan kasih Dia ingin mengabdikan dirinya Untuk pekerjaan Tuhan Dia tidak mengabdikan dirinya Kepada dunia Sehingga Tuhan memberikan kepada dia Apa yang tidak diminta Saya yakin saudara Di dalam hati kita Ingin kekayaan Di dalam hati kita Pasti ingin Kehormatan Dalam hati kita Ingin Umur panjang Pastilah Tetapi sisipkan ini dunia Tetapi Apa yang lemah Yaitu mengabdi kepada Yesus Itu terlalu lemah Ini diperkuat oleh roh kudus Ketika kau berbahasa baru Ketika kau mau berbahasa roh Memperkuat apa yang lemah Yang seharusnya harus kuat Mendoakan orang kudus Mengabdi kepada Yesus Bukan kepada dunia Maka kau akan mendapatkan Apa Yang tidak kamu minta Amen Dulu kita ingin kaya Hasilnya Susah Akhirnya kita lupa Yes kerja seadanya Mengucap syukur Ya mengalirlah Hasilnya besar Saya ketemu dengan Salah satu tokoh Ekonomi Pengusaha besar Dia ngomong apa Saya punya 10 perusahaan 10 perusahaan 8 itu Rugi semuanya Padahal ini sudah dihitung Menurut pasar Orang-orang pandai Kesempatan 8 kalah 2 itu muncul hebat Karena inspirasi saja Tiba-tiba Tuhan kasih Bukan kita tidak boleh berusaha Saudara Kita berusaha Itu syaratnya Tapi Tuhan menentukan Kalau syaratnya tidak berusaha Bagaimana Tuhan menentukan Itu ke satu ayat Kita tetap berusaha Tapi Tuhan menentukan Tapi usaha kita Jangan full kepada dunia Hati kita Jangan kepada dunia Tapi belajar untuk mengabdi kepada Tuhan Yang memberikan nyawa kepada saya Yang memberikan masa depan kepada saudara dan saya Apa artinya harta dunia kamu miliki Jika lu jiwamu binasa Mintakah kekayaan Kalau umur kita pendek Oleh sebab itu pertama Pengabdian Itu penting sekali Kita lihat dulu firman Tuhan 1 Petrus pasal 5 ayat 2 Pengabdian 1 Petrus pasal 5 ayat yang kedua Mengabdilah kepada Tuhan Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu Jangan dengan paksa Tetapi dengan sukarela Sesuai dengan kehendak Allah Jangan karena kamu mau mencari keuntungan Tetapi dengan Pengabdian diri Ego kita harus diperontokkan dulu Yang kuat di dalam daging kita Harus kita lemahkan Oleh firman Allah Yang lemah di dalam roh kita Harus kita kuatkan oleh roh itu sendiri Kita tidak mencari keuntungan lagi Tapi kita mengabdi Saudara yang dikasih Tuhan Yakinlah Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa Yakinlah itu Suatu hari Tuhan berkata juga pengajaran yang sangat hebat Yaitu ketika dia di Galilea Tentang pengajaran di bukit Jika lu seseorang mengabdi kepada dua Tuhan Tidak mungkin Dia akan mengkhianati yang satu Akan setia kepada satu Demikian jika engkau mengabdi kepada Tuhan dan Mamon Kamu akan mengkhianati yang satu Oleh sebab itu Peleh salah satu Mamon Atau Tuhan Mengabdilah kepada yang kamu peleh Kalau kau mau memilih Mamon silahkan Ya bikin aja gereja Kemakmuran Ngomong aja uang Apa yang keluar dari murid itu Keluar dari hati kita Kalau kau peleh Tuhan Pasti hatimu Tuhan firman Yang keluar adalah firman Allah Dan firman itu mencipta Apa yang tidak ada menjadi ada Semua dunia ini diciptakan oleh firman Allah Kalau aku dapat firman Luar biasa saudara Ada satu kisah luar biasa Ada seorang pertapa Dia duduk Dia merenung-merenung Ya bukan pertapa lah Semacam memimpin rohani lah Dia duduk termenung Lihat-lihat Tiba-tiba dia berpikir begini Apa yang aku kerjakan dia Ada satu suara Ngomong Hari ini Kamu duduk di tempat Di bawah pohon ini Apa yang kamu pikirkan Akan terjadi Betul Betul Dia berpikir Aku udah lapar ini Duduk lama Puasa Saudara Aku ingin makanan yang enak Ada kokinya Ada pelayanannya Kalau bisa 15 macam Ntar masuk pohon Hidangan di muka Gunung Di bawah pohon ini Yang indah Muncul makanan semua Wah kaget dia Dia makan saudara Dia makan Luar biasa Tapi duduk aku ini keras Nggak enak Kalau boleh ada tempat tidur Supaya aku bisa nikmati juga Suasananya enak Ada ini itu Muncul Hebat juga Kalau gitu Aku pikir Ini sudah enak Tapi kalau nggak ada Uang Nggak ada emas Nggak ada perlian Aku pulang dari sini Nanti beri apa Aku Tiba-tiba Uang emas itu Berlian ada semua Oh luar biasa Saat itu dia sadar Tempat apa ini Kok aku pikirkan Kok muncul Jangan-jangan Ini tempat setan Aku menanti Mati Dia mikir mati Matilah dia Saudara yang kasih Tuhan Dia mengabdi Kepada duniawi Kepada pikirannya Perasaannya Bukan kepada firman Allah Hari ini Kita harus mengabdi Kepada firman Allah Kepada Yesus Kristus Tuhan kita Amen Karena firman itu Kalau ada dalam diri kita Itu bisa mengubah Pasal depan orang Nggak usah mikir Kita harus kaya Saya ketemu Banyak teman pendeta Pak Aku susah Nggak usah kamu susah Kalau kamu susah Bisa memberkati Orang jadi kaya Itu lebih baik Daripada kamu kaya Dirong-rong orang Betul saudara Minta duit pak Capek Saudara Kamu bisa menjadi berkat Itu lebih bagus Nggak perlu kita Harus punya uang dulu Yang penting menjadi berkat Bukan berarti Uang nggak butuhkan Bukan Mengabdilah kepada Tuhan Firman Allah Itu yang hidup Kalau saya ikut Firman Allah Saya yakin Saudara Dia akan memberikan Kepada saya Kepada saudara Apa yang saudara Nggak pikirkan Amen Yang nggak timbul dalam hati Tuhan sediakan Saya nggak pernah berpikir Kalau saya buka gereja Saya sudah usia 40 saat itu Nggak mikir Tinggal di Ya satu negeri yang enak lah Nggak mikir Saya pikir Saya sudah seminar Bikin buku Saya sudah keliling Eh Yang nggak saya pikir Saudara Tuhan sediakan Suruh buka gereja Nama disediakan Blessing in the spirit Kok blessing in the spirit ya Kok nggak blessing Berkat jasmani gitu Eh ternyata ada juga Di dalam Firman Tuhan Ephesians pasal 1 E3 Nggak usah dibuka Ada berkat rohani juga Saya nggak mikir itu Saya pikir gereja bagaimana Tuhan sudah sediakan Saya nggak mikir itu Gereja ini bakal Gedip Nggak Tuhan kasih tahu Ini loh Gerejamu akan ada Di seluruh provinsi Seperti tiang-tiang Awan ada namanya Bes Oh ya Saya nggak ngotot Ya jalan aja Begitu Nggak lama Saudara Saya dikasih visi Akan ada ratusan ribuan Anak muda Dibagi Tuhan di gereja Rasanya nggak masuk akal Gereja nggak ada sesuatu yang Kita buat saudara semua emosi Tapi saya memendam saudara Belajar karakter Kristus Rasanya nggak mungkin Anak muda mau Tetapi sekarang 600 anak muda 100 anak muda Jadi pemimpin Siapa yang Menggerakkan mereka Siapa yang Menggerakkan mereka Saya nggak pernah Nawarin Kalau melayani Pasti kaya Saya mengajar karakter Kristus Tapi mereka Mau jadi pemimpin Ini kalau bukan Tuhan Tidak mungkin Amen Kita harus belajar Mengabdi Kepada sesuatu yang tepat Bukan yang salah Ketika kita mengabdi Kepada Tuhan yang jahat Nggak usah Nggak usah Keseorang menyesal Karena itu Yang akan kita raih Kalau kita mau mengabdi Kepada Tuhan yang baik Ya sudah Salah pele Menentukan masa depan kita Matius pasal 4 Ayat 10 Ketika Yesus Digoda oleh Iblis Pada pencobaan ketiga Iblis menawarkan Sembala aku Maka semuanya Akanku berikan kepadamu Maka Berkatalah Yesus Kepadanya Iblis Enyalah Iblis Berani enggak Enyalah Iblis Sebab ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Alamu Dan nanya kepada dia Sejalah engkau berbakti Atau mengabdi Makanya di kerja Di perjanjian lama Maupun perjanjian baru Surah pelajarin Ada yang bernama Abdiel Apa itu Abdiel Surah lihat itu Abdiel Jadi pengabdi ini Bahasanya Bahasa dari Esana Bukan dari kita Makanya bahasa Ibrana Ada Abdiel Ada Gabriel Kok Abdiel kenapa ya Abdiel itu berarti Saudara Hambanya El Yang mengabdi kepada El Elohim Ada ayatnya perjanjian lama Seheran Cuma satu dua Namanya Abdiel Berarti orang yang percaya kepada Allah Dia adalah secara tidak langsung menjadi hamba Allah Yang mengabdi kepada Allah Tidak bisa Mengabdi kepada dunia Walaupun kita foto dunia itu Tapi Allah akan mencukupkan kita Percaya Saudara Coba kalau Iblis datang kepada kita Fengki Sembalaku Tak kasih kerja besar Jemaat gaya Ini Ingat ayat ini Setan Tunggu sebentar Aku tak doa Betul saudara Loh Sudah ditawari setan Masih mau berdoa Luar biasa Enggak Saudara Harus diusir Timbul pikiran jahat di kita Harus diusir Timbul di kerja Mencari keuntungan Diusir Di kerja Mengabdilah kepada Allah Kerja ini bisa maju Ada pengabdian teman-teman saya Saya gak bisa sebut Ada 160 lebih Penginjil di kerja saya Di kerja BES ini Bukan milik saya Milik Tuhan lah Yang ditirukan saya Kira bisa maju Kenapa? Karena mereka mengabdikan dirinya Soalnya boleh tanya teman-teman pendeta itu Si ACB 95% Tanya dia Kamu disuruh Pak Fengki kemana? Ke Bernardo Kemana? Ke Australia Gimana hidupmu? Jawabannya bahasa Ibrani Bayar dewe Menghidupi sendiri Makanya kerjanya maju Saudara Karena semua mengabdikan diri Coba kalau semua orang rong-rong saya Gak maju Main kerja kita tidak bicara uang Karena semua mengabdikan diri Yang amen gak ada Jadi saudara nanti meneruskan kerja Ini tampak besar Karena semua mengabdikan diri kepada Allah Tetapi kau pulang Allah memberkati kamu Karena Allah tidak mau saudara Saudara hanya cuma memberi kepada Allah Allah yang ingin memberi kepada kita Amen Itu saya dedik Saya dedik anak saya Saya dedik diri saya sendiri Saya mengabdikan kepada Allah Apa yang saya dapat? Saya bisa nyekolakan anak S1 Maupun seterusnya Tinggal di negeri lain Kalau bukan Tuhan belihara Siapa yang mau belihara? Karena saya mengabdikan diri Allah tahu Orang yang bekerja itu pasti dapat upalah Gak usah minta upanya Malah minta malah sedikit Soalnya kalau ada orang datang padamu Maaf pak Saya kok gak dikasih? Mau kasih rasanya gak enak Kalau kamu gak minta Mungkin tak kasih lebih banyak Kalau sekarang tak kasih banyak Besok kamu minta Kasih sedikit aja Supaya gak minta lagi Betul-betul dalam pikiranmu Ayo Coba pikirkan Tapi kalau soalnya dikasih Mau? Gak usah lah pak Kerja butuh lah Gak usah Mau? Kita doa dulu pak Ya podoai Bukan berarti soalnya gak boleh Artinya mengabdilah kepada alamu Cari firman Allah itu Gak ada yang lain Kita lihat terus Kisah Rasul 24 Ad 4-16 Karena mereka-mereka Yang pelayanan diri Gereja Soalnya yang mengabdikan Allah Dia juga Membutuhkan Makanan juga Makanya gereja itu Harus banyak mengabdikan diri Terima kasih Bukan cuma jiwa Saudara sebagai seorang pengusaha Besar kaya Saya mengabdikan diri pak Saya kok Mengangkat-ngangkat kursi aja pak Loh kenapa? Itu rendah hati loh Iya gak apa-apa pak Karena saya hari ini gak fitness Wah podoai Sudah sama aja Minimal kamu punya lebih apa ya Kamu kasih Karena ada juga Di gereja ini Mereka yang juga harus makan Di gereja juga Kan gak semua orang seperti itu Kaum lewi juga ada di gereja Jadi jangan takut Saudara Tuhan sudah menata gereja dengan indah sekali Tapi yang saya maksudkan pada jemaat-jemaat ini Jangan di gereja Mencari keuntungan Mengabdikan diri pada Allah Kecuali para lewi-lewi Yang harus hidupnya dari kesulitan itu Kisah Rasul 24 ayat 14-16 Tetapi aku mengakui kepadamu Bahwa aku berbakti kepada Allah Nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan Dia berbakti Paulus itu Yaitu jalan yang mereka sebut sektor Orang lain menyebut sesat Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis Dalam hukum Taurat Dalam kitab Dan dalam kitab nabi-nabi Aku menaruh pengharapan Kepada Allah Sama seperti mereka juga Bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati Baik orang-orang yang benar Maupun orang-orang yang tidak benar Sebab itu aku senantiasa berusaha Untuk hidup dengan Hati nurani yang murni Di hadapan Allah Dan manusia Hati nurani yang murni Ketika Paulus ditangkap Diberhadapkan Karena dia tahu ada dua kelompok Yang satu saduki Yang satu farisi Yang satu percaya kebangkitan Yang satu tidak percaya kebangkitan Paulus waktu dihakimi Kenapa kamu? Aku ngomong ada kebangkitan Teman-teman yang ngomong Tidak ada kebangkitan Memaksakan aku Ke penjara Dia disupport oleh orang yang Berkata ada kebangkitan Dari dulu Saudara Gereja itu selalu banyak pro kontra Banyak pengajaran yang berbeda-beda Betul gak? Bayangkan ini orang saduki Sama parisi Sama-sama hebat Sama-sama di baik Allah Sama-sama baca tauratnya Pandangannya bisa berbeda Karena mereka cuma cari pandangan Mereka gak hidup Di dalam firman Allah Kalau Yesus tidak dibangkitkan Saudara Maka tidak ada kebangkitan Yang benar adalah Yesus sudah bangkit Amin Sehingga ada kebangkitan Suatu hari Kalau kita gak ngomong begini Di gereja peser besar Pak gak ada kebangkitan pak Orang mati lenyap Karena saudara Rajin buka youtube Terus pelajaran semua dimakan Kan kadang-kadang Ada yang gak bagus Ada yang kurang tepat Ada yang bagus Saudara mesti punya dasar yang kuat Yang ingin saudara Mengabdilah kepada Allah Amin Yang kedua kita lihat Damai Damai Yesus 9 ayat 5 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah Diberikan untuk kita Lambang Pemerintahan ada di atas baunya Dan namanya disebutkan orang Penasihat ajaib Ala yang perkasa Bapak yang gagal Apa? Raja damai Kalau saudara mau di gereja Mau ada Yesus Jangan ada pertikaian Jangan ada perselisian Keluarga-keluarga Tidak ada satupun orang Yang bisa tidak salah terus Pasti ada kesalahan Kekeliruan Tapi ciptakan Perdamaian itu Damai tidak bisa hanya didoakan Damai tidak bisa hanya dinyanyikan Yerusalem Artinya kota damai Semua orang mendoakan Yerusalem Supaya damai Semua orang menyanyikan Yerusalem Supaya tempat damai Tetapi ribuan tahun Satu kota itu Namanya Yerusalem Kota damai Darah disana itu Sudah berjuta-juta Tidak ada satupun kota Di dunia ini Yang darahnya Yang tercurah Lebih banyak dari Yerusalem Yang disebut kota damai Kota para raja Karena apa? Karena semua berdoa Karena semua memuji Tapi mereka tidak mau Saudara Untuk menciptakan perdamaian Yang namanya agama ini Yang namanya agama ini Bayangkan di Kristen saja Di Golgota Ada tiga empat gereja Maksudnya doktrin yang berbeda Empat Yang sebelah sini Kubur Yesus Diambil kelompok ini Yang disebelah ini Kelompok ini Yang diatas kelompok itu Yang disini kelompok lain Semua ingin memegang kunci Akhirnya Raja zaman dulu Yang bukan Kristen Kunci tidak bisa dipegang orang Kristen Kalau dipegang satu Iris satu Satu nanti ibadah Satu ditutup Pegangkan orang yang bukan Kristen Sampai hari ini kunci itu Dipegang bukan orang Kristen Luar biasa gak orang Kristen ini Sampai hari ini Gereja miliatan Kotbah begitu hebat Doanya terus damai Tapi tidak pernah menciptakan damai Bukan berarti pemimpin saya Tidak hebat bukan Tetapi saudara Damai itu perlu diciptakan Jika engkau Perdamaian itu ada dalam dirimu Berdamailah Jika itu engkau yang menentukan Berdamailah Amen Gak bisa cuma doa Gak bisa cuma satu nyanyian Gak bisa cuma satu ibadah Ciptakan Rumah tanggamu Gak usah ngomong kerjaan dulu Rumah tanggamu Suamiku begini pak Istriku begini pak Anakku begini Nomor satu Damai dulu deh Damai dulu Nanti pelan-pelan kita ngomong lagi Amen Ciptakan perdamaian dulu Kalau ada damai tenang Roh Tuhan turun Dan semuanya bagus Saya selalu berkata Di gereja Saya juga ngomong Sekarang ulang-ulang Kalau tidak cocok dengan paham orang Jangan komentar Saudara Kalau gak cocok dengan omongan orang Gak usah didengar Beres Karena banyak orang juga gak cocok dengan saya Apalagi saudara komentar Di sosial media Apalagi nanti di Di SOM Waktu ada seminar Ada waktu apa saja Maaf pak Maaf pak Gak cocok Diam Saya sudah mengajar di teologi Kita punya teori sendiri Tapi kalau dosen lain Mengajar berbeda Gak usah dilawan Gak usah dibantai Terima saja Saudara Gak usah dibantai Salah pak Gak perlu Jalan orang berbeda Ciptakan perdamaian Kita gak memaksakan pendapat kita Kalau firman itu benar dalam dirimu Gak usah dibaksakan Hiduplah damai Orang akan ikut sendiri Amen Gak saudara lihat itu Doktin repot Makanya Maaf Saya selalu mengajar saudara Kita punya dua lengan Dua kaki Boleh lah Setiap lengan itu punya lima jari Betul ya Lima jari Supaya saudara bisa maju terus Di dalam rohani Ingat Ada lima Satu Yesus Tuhan Tidak bisa di otak adik Besok ada orang top sekali Ngomong Yesus bukan Tuhan Gak usah Walaupun dia top Mau nabi Mau sahabat saja Gak bosing Kedua Saudara Yesus juru selamat Orang lain saudara Ngomong ada juru selamat lain Gak usah dipikir Walaupun orang mengajar yang hebat Yesus Ketiga Yesus adalah Mesias Atau Kristus Orang lain ngomong ada Mesias Hebat Tetap aja ikut ini Keempat Yesus adalah Allah Karena telah mengosongkan ke Allahnya Ada orang ngomong Hebat sekali Yesus bukan Allah Pelanggan saudara yang begitu Pengaruhnya banyak Berkatnya luar biasa Gak usah diikut Empat ini pegang Yang kelima Teritunggal Pegang Amen Teritunggal pegang Pegang aja ini Kalau saudara pegang ini sama dengan pegang pedang Perang gak mungkin saudara berat Karena kalau hilang satu jari hebat Saudara Akibatnya sangat berat Tapi kalau lima jari pegang itu hebat sekali Makanya saudara supaya kita gak bolak-balik Lima ini mesti dipegang Orang kalau ngajar Yesus gak teritunggal Gak usah dibikir Gak usah dibantah Tetap ngajak Salah satunya kita lihat juga Yesus Raja Kita akan ciptakan perdamaian Amen Bukan pertengkaran ide-ide baru Gak laku sudah Dan lima lagi adalah Lima pilar Ajaran Yesus Karakter Yesus Misi Pemuritan regenerasi Dan kasih atau diakonya Ini aja pegang Walaupun kita punya empat Pemuritan Kita punya karakter Yesus Kita punya ajaran Tuhan yang hebat Tetapi kalau kita melihat orang Saudara Yang di tengah jalan Yang dirampok habis-habisan Seperti Yesus memberikan perumpamaan Lewi itu berjalan Imam berjalan Kasian gak lakukan Tetapi orang Samaria Dia turun Dia angkat orang Dia menolongnya Apa artinya agama kita Apa artinya iman kita Rohani kita Kalau tidak ada kasih dalam diri kita Makanya diakonya tetap ada Walaupun gereja kita sulit Sementara kinata Bulan 11 Ini saya mengingatkan saja Bulan 11 sampai bulan 1 Kita harus mengumpulkan Uang Nah ada diakonya natal Diakonya natal Uangnya ini kita sumbangkan Bukan kepada gereja bes Kepada gereja-gereja di luar gereja bes Yang atapnya bocor Yang nantainya rusak Cendelanya Saudara Karena kita tidak bisa memikirkan Gereja kita terus Kita harus 3 bulan ini Memikirkan gereja orang lain Itu juga miliknya Tuhan Amen Diakonya Apa artinya gereja saya besar Uangnya banyak Kalau gereja-gereja di samping saya Miskin susah Apakah saya berkata Saya benar mereka salah Kalau kamu benar Kenapa mereka sampai Samping mereka kekurangan Kalau kamu benar Tidak mungkin mereka kekurangan Benar tidak saudara Yang ditutukan sekarang Yang benar pasti kaya Yang tidak benar pasti miskin Jadi gereja-gereja yang di kampung Di desa Berarti mereka pendosa Kalau saya gereja saya besar Saya benar Sana berdosa Biar aja pak Berarti kamu tidak benar dong Kehadiranmu harus menjadi berkat Bagi orang lain Amen Kalau musuh saja kita Kasih Apalagi gereja Tuhan Tidak baik Untuk mengakimi gereja lain Yang susah Kalau seorang tahu susah Tolong dia Ya ini kita bulan 11 Sampai bulan 1 Kita kumpulkan uang Biasanya kita sumbang Bisa 150 gereja Kita tidak usah muluk-muluk Tidak usah paksa-paksa Tidak usah sampai saudara memaksa Pasti Tuhan akan kirim Dengan hati yang suka rela sendiri Itu pilih Tuhan Hanya kita di titipi saja Diberikan hati Tuhan sedikit Untuk memikirkan orang lain Kita lihat Roma 5 ayat 10 Sebab jika kita ketika masih seteru Diperdamaikan dengan Allah Oleh kematian anaknya Lebih-lebih kita yang sekarang Telah diperdamaikan Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya Kalau kita ajak sama Allah Itu berseteru Karena kita berdosa Allah itu suci Sehingga Saudara Adam dan Hawa Diosir dari Taman Eden Diberilah pedang Penyari nyala oleh kerup Yang jaganya Sehingga tidak satupun orang masuk Yesus telah masuk disana Dan dia telah menyerahkan nyawanya Untuk membuka jalan itu Dan mengambil buah kehidupan Dan setelah dia masuk kesana Dia keluar membawa kehidupan kepada kita Sehingga kita didamaikan dengan Allah Jalan ke Taman Eden sudah terbuka Melalui Yesus Kristus Jalan ke Firdaus telah dibuka Waktu apa? Yesus berkata Kepada penjati sampingnya Hari ini juga engkau ke Firdaus bersama aku Luar biasa enggak Jalannya telah dibuka Ketika manusia jatuh di dalam dosa Maka Allah cepat-cepat menolongnya Stop Cepat ditutup pintunya semua Loh kenapa? Supaya mereka jangan makan buah kehidupan Karena mereka telah berdosa Kalau mereka berdosa makan kehidupan Dosa mereka menjadi kegal Allah telah Menolongnya Manusia diusir dari Taman Eden Allah kok jahat ya? Tidak Dia menolong kita Supaya jangan makan buah kehidupan itu Adam dan Allah Supaya dosanya jangan kegal Kok jahat ya? Kita kedinginan Allah turun juga kedinginan Allah turun juga kelafaran Dan dia yang membuka pintu itu hanya dia Karena dikatakan Siapa yang masuk kepada jalan Kepada kehidupan itu Harus mati disambar oleh Pedang yang bernyanyanya oleh Grup yang menjaganya Orang malaikat mau masuk mati Manusia masuk mati Tidak bisa balik Allah Mengosongkan kealahannya Dia harus firman Dan dia harus digenapi Yang masuk harus mati Kalau dia ingin menyelamatkannya Dia ambil buah kehidupan itu Dia harus mati Dia menjadi manusia Kalau dia tetap sebagai Allah Dia tidak mati Firmannya tidak digenapi Di taman Eden Sehingga ketika dia mati Itu sama dengan Dia masuk di taman Firdaus itu Dia mati Tapi dia Allah Dia panggil kembali Dia ambil buah kehidupan itu Dan dia berikan kepada saudara dan saya Amin Kalau Allah sudah bekerja begitu luar biasa Telitinya Masakah kita tidak percaya Tentang hidup kita Akan diberiara Tuhan Mengapa kita berseru-seru Mengapa kita khawatir Setiap hari kita berdoa tujuh kali Kita bangga kepada banyak orang Bapak tahu gak Saya seminggu tiga kali puasa Bapak tahu gak Jam 4 pagi saya berdoa dua jam Bapak tahu gak Setiap subuh Pagi, siang, suri, malam Saya doa satu jam Saya menangis Bapak tahu gak Saya perpuluhan, persembahan Lebih banyak dari orang lain Kenapa Karena saya Hidup saya susah Supaya saya mau diberkati Saya berdoa Dengan segala persoalan saya Jadi kamu berdoa setiap hari Air mata Sudah hampir 10 gelas Membuang waktu Begitu banyak berdoa Bukan salah Memberikan persembahan Puasa gak makan Hanya cuma memikirkan Masa depanmu Yang Allah sudah pikirkan Hanya memikirkan masa depanmu Yang Allah sudah sediakan Hanya khawatir Padahal Allah Sudah menyediakannya bagi kita Pantes gak orang Kristen seperti ini Jadi soalnya dikasih Tuhan Kerap kali Saya tidak salahkan orang Tetapi itu yang ada Makanya Jangan kamu khawatir Akan apa yang kamu pakai Akan apa yang kamu makan Dan minum Amen Serangkanlah segala khawatirmu Kita manusia Khawatir itu Logis Tetapi jangan simpan lama-lama Amen Nah inilah saudara yang dikasih Tuhan Kita belajar seperti itu Kita lihat terus firman Tuhan Matius 5 Sehingga gereja tidak perlu mengejar berkat Mengejar perdamaian Amen Siapa diantara saudara duduk Begini ajak pulang Mungkin gara-gara Mungkin lift atau apa Pasti cek cok Pasti pikiran Kok ini Kok itu Bisa gak Ah forget it Lupainlah Silahkan jalan dulu Ciptakan perdamaian Amen Gak usah merebut hak kita Kadang-kadang didauli orang Kadang-kadang kita dikerjain orang Itulah mungkin jalannya Saya terkait Maaf ya Ini tempat saya Oh gak bisa pak Oh mungkin Tuhan Taruh aku Mungkin yang di depan itu Mungkin ada sesuatu Tuhan gak mau Mungkin Tuhan siapkan saya di tempat ini Ciptakan damai Manusia itu punya sifat Gak kaya aja Gampang ngamuk Apalagi kaya Betul kan Gak kaya aja Gampang ngamuk Dikit-dikit marah Dikit-dikit marah Alasan apa Lagi sumpah Begitu kaya Saudara Gampang ngamuk Karena sudah punya uang Orang gak ngormati saya Beli pistol dia Begitu dia ada nyamuk Tembak nyamuknya Dor Begitu dia kesandung Tembak batunya Dor Amarah itu Bukan karena gak punya duit Bukan karena punya duit Karena gak ada damai Sejatera itu Paham saudara ya Kalau gak ada damai Seperti itu Makanya harus ada damai Matus 5 ayat 9 Berbagialah orang Membawa damai Karena mereka akan disebut Anak-anak Allah Mau berbagia Enggak Ini seterhana loh Saudara Tapi gak bisa Pak Fengki maaf Aku dengar ayat ini Terlalu banyak sekali Aku udah di gereja Tapi kalau kita Tidak berdamai Gak bahagia Kalau seorang Mau gereja Mau ada Yesus Yesus sebut Terlebihan damai Kalau raja damai Gereja mau harus damai Kalau damai Gak ada persoalan pak Justru banyak persoalan Banyak perbedaan Banyak masalah Damai itu harus Mengatasinya Jangan damai Gak ada masalah Berbagian orang Membawa damai Datang bawa damai Amen Pulang tinggalkan damai itu Loh Saya gak ada damai Raja damai Ada di dalam hatimu Kemarapun kamu pergi Tinggalkan perdamaian itu Ya kita lihat Yang terakhir Kalau terakhir Hati kita damai Itu justru doa kita itu Hormati Ya itulah Kalau kita belajar Tentang karakter Kristus Pengabdian Pengabdian Damai Hormat Menguasai diri Itu minggu ketiga Luar biasa saudara Ini kalau saudara-saudara Sudah bisa atasi semua Kita akan keluarkan seri keempat Bayangkan 21 karakter aja Setiap minggu 7 777 Coba saudara pikir Hari Kemis apa Sabar Ramah Jujur Mesti hafal Semuanya Senin apa Marah tidur panjang Betul Jumat apa Begadang Besok libur Nonton film panjang Minggu Ke gereja lagi Betul saudara Dengar Fembat lagi Terus bertengkar lagi Minggu itu rendah hati Merendahkan diri Pengabdian Kita lihat dulu Hormat Matius 15 Ayat 4 Sebab ala perferman Hormatilah ayah dan ibumu Dan lagi siapa yang mengutipi ayahnya Atau ibunya Pasti dihukum mati Saya terakhir kali mendengar Banyak berita-berita ini Banyak orang membunuh Ibu kandungnya Hanya gara-gara dimarahi Main game Game disuruh berhenti Uang gak ada Ibunya dibunuh Jadi gereja tidak melarang orang main game Ciptakan game yang penuh dengan Menghormati orang tua juga Saya lagi cari-cari orang yang berbakat Untuk bisa membuat Game Kita mau Gereja punya game Supaya orang itu gak didedek Bunuh-bunuh sembarangan Dapat diajari untuk menghormati Orang tua Menghormati hidup ini Menghormati waktu yang ada Menghormati pemimpin Menghormati orang yang telah berbuat Baik kepada kita Yang mendidik kita Menghormati guru-guru kita yang lama Menghormati orang yang membawa kita kepada Tuhan Kadang-kadang Saya rindu Ketemu guru-guru saya yang SD, SMP, SMA Tapi gak ada waktu Gak ada pernah ketemu Saya mau ketemu sama dia Mau percaya gak percaya Saya mau datang kepada dia Satu Ini loh muridmu Dulu mungkin nakal atau apa Sekarang sudah Hidupnya baik Sudah punya keluarga Walaupun tidak sebaik orang lain Tapi lumayan lah Betul saudara Tidak ngigit orang Tidak ngisep darahnya orang Sudah jadi pendeta Walaupun gak sebaik orang lain Minimal Dijalannya sudah tepat Hanya tinggal di Kuatkan saja Pasti dia bangga Uh Ini muridku dulu Suka bolos Itu kamu bukan saya loh Suka kerepek mungkin Jangan nanti saudara Bu guru Saya sudah bergerica bu Oh so bagus Sudah di kerepek setiap minggu Tiga kali bu Bagus Padahal dulu kamu waktu di kelas tidur Eh sama bu Di kerepek saya masih tetap tidur loh Luar biasa Gurunya memang itulah Sampai selama-lamanya sama Tempatnya saja beda Kita lihat ayatnya tadi Sebab ala perfirman Hormatilah ayamu dan ibumu Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya Atau ibunya Pasti dihukumati Siapa yang menghormati ibumu Ayamu Pasti umurmu panjang Dan usahamu berhasil Amen Saudara hormatilah Ayah ibumu Gereja sudah tidak mengajar seperti ini Taruhlah hormat Kalau engkau tidak bisa menghormati orang yang di depanmu Bagaimana kamu bisa menghormati ala yang tidak kelihatan Kalau engkau tidak bisa menghormati orang yang berbuat baik kepadamu Yang telah memelihara kamu Yang mendidik kamu Yang menolong kamu Bagaimana kamu bisa menghormati ala yang tidak kelihatan Belajar hormatilah Jangan menjadi kuat menjadi sombong Saudara Orang yang kuat karena Tuhan Dia tidak akan pernah sombong Dia selalu ingat Orang yang telah menolong dan mendukungnya Orang yang kuat karena dunia Dia akan menjadi sombong Karena dia pikir Aku kuat Karena aku sendiri Orang yang tidak menolong aku Aku balas sekarang kepada orang-orang juga Tidak mau menolong Tapi kalau dia sadar Dia jadi karena Tuhan Walaupun dia mungkin seperti Yusuf Yang harus dibuang dari keluarganya Tapi dia tahu ala Kamu mereka-rekanya jahat Tapi ala mereka-rekanya jadi baik Dia selalu berkata ala Tuhan Amen Jangan terbalik saudara Kita lihat Galatia 5 Ayat ke 26 Dan janganlah kita gila hormat Janganlah kita saling menantang Dan saling mendengki Gila hormat juga tidak boleh Saling menantang Saling mendengki Tidak boleh Tapi kita tetap hormat Loh pak Gila hormat sama hormat bedanya apa Kalau gila hormat itu Dia mau dihormati Tapi kalau hormat itu Dia mau menghormati Kalau seorang mengambil kata Hormat ini untuk dihormati Kita akan hancur selamanya Tapi kalau hal ini Kita harus pakai Untuk menghormati orang lain Ini yang benar Walaupun kita kaya Diberkati Dipakai Tuhan luar biasa Tidak perlu dihormati orang lain Kita harus menghormati orang lain Kalau tidak ada yang sakit Mana mungkin aku bisa menyembuhkannya Katakan amin dulu Kalau tidak ada yang susah Bagaimana aku bisa mendoakan Dia diberkati Ketika dia datang miskin Saya doakan menjadi kaya Engkau harus menghormati aku Tidak perlu Saya harus tetap menghormati kamu Kalau tidak ada kamu Prastasiku tidak ada di depan Allah Amin Tapi sebaliknya engkau Yang diberkati Karena pelayanannya dia Terlebih Engkau harus menghormati orang itu Karena Allah telah memakai dia Jangan ketika kamu kaya Kamu kuat Kamu menjadi sombong Soalnya dikasih Tuhan Firman itu begitu indah Situasi pandemi ini Kita mesti belajar Waktu kita kuat Kita usir sembarangan orang Waktu kita lemah Kita minta tolong Orang tidak mau datang Saya menjumpai beberapa Tempat-tempat Hiburan Tempat-tempat Perbelanjaan Dulu waktu dia kuat Penyewa orang lain Dikerasin semuanya Ketika waktu susah ini Dia datang kepada orang-orang Maha pak Silahkan seperti ini Orang-orang tetap gak mau terima Kalau kita kuat Suatu hari kita diberkati Kita yakin itu Tetap menghormati orang lain Amin Biar Kristus itu Yang membuat kita Tetap menghormati semuanya Ephesus Pasal 5 E33 Bagaimanapun juga Bagi kamu masing-masing Berlaku Kasihlah istrimu Istri langsung ngomong Pak dengerin Pak Untung ini pandemi Tidak jejer Tidak jejerit kamu Tidak cubit Untung ini ada bangkunya Kenapa waktu ini Kok ada kursi yang dipalang Kasihlah istrimu Seperti dirimu sendiri Dan istri Hendaklah menghormati Suamimu Suaminya noleh Ini loh Untungnya dipalang Saudara memang Seperti itulah Hidup itu Gak bisa satu pihak Kalau saudara lihat lagi Hormatilah Istrimu sebagai Pewaris hidup Supaya doamu Jangan terhalang Saudara doamu Panjang-panjang Iya Pak diajarkan Saya doa 24 jam Pak Kita harus membangun ini Membangun itu Membangun ini Tapi tidak membangun Satu menghormati orang lain Istrinya Walaupun bagi seorang pendeta Tumpang tangan Mau tumpang apa saja Seorang Mau tumpang tinggi Gak akan bisa Hormati istrimu Sebagai pewaris Kerajaan surga Sebagai doamu Jangan terhalang Amen Jadi doa itu Bukan sekedar doa Memang nama Yesus Dasarnya Tapi tidak sekedar doa Iman betul ada Tapi karakter itu Harus ada juga Amen Yang amen Perempuan lagi gak loh Yang laki-laki disini Kok pada tidur semuanya Ya saya teruskan saja Supaya laki-lakinya bangun 1 Petrus pasal 3 E 7 Ya sama lagi Pak Ini Pak lebih keras Demikian juga Suami-suami hiduplah bijaksana Dengan istrimu Sebagai kaum yang lebih lemah Hormatilah mereka Sebagai teman pewaris Dari kasih karunia Yaitu kehidupan Supaya Doamu jangan terhalang Bisa gak? Makanya Maaf Pak Fengki Geri Cokok ngajari hormat Menghormati Ini loh pentingnya Doa kalau gak ada hormat Gak bisa loh Makanya Istri harus menghormati Suami juga Betul kan? Suami harus mengasihi istri Sekarang istri juga Suami juga menghormati istri Sebab doan jangan terhalang Jangan bilang Eh kamu hormati Aku mengasihi loh Di dalam kasih itu ada hormat juga Ingatlah orang yang pernah Berbuat baik kepadamu Ingatlah orang yang membawa kamu Yang membesarkan kamu Ingatlah orang yang mendidik kamu Kamu mendoakan Bagus Tapi sebenarnya kurang Kalau kita berbuat jahat Tanpa parah Harusnya kita bisa Berbuat baik kepada mereka Pulang dari tempat ini Datangi Bapak mamamu Datangi orang-orang yang pernah Berbuat baik sama kamu Menolong kamu Walaupun kamu gak punya uang Datanglah sedikit Bawalah Gak ada uang Pak onde-onde Ada Itu terkenal sama Negeri Belanda Unding-unding Kasih aja Belajar saudara Kita lihat satu ayat terakhir Galatia 5 ayat 22 Kita baca ya Bersama-sama Satu dua tiga Tetapi buah roh ialah Kasih Sukacita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Dua tiga Kelemah-lembutan Penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang hal itu Tidak ada hukum yang melawan itu Saudara mau tinggal dimanapun juga Mau di perusahaan mana saja Tidak ada hukum yang melawan ini Kecuali setan Makanya perlu saudara Kasih itu ada Damai sejahtera ada Amen Menghormati itu perlu Dan nanti kalau kita mau ikutin Kepanjangannya Penguasaan diri Itu perlu sekali Walaupun sekarang kita tidak bicara itu Namun orang yang bisa menghormati Orang yang bisa menguasai diri Orang yang bisa menciptakan perdamaian itu Orang yang menguasai diri Orang yang bisa mengaktifikan diri Itu orang yang bisa menguasai diri Kalau kita tidak menguasai diri Mana mungkin kita bisa jadi orang besar Orang besar itu diam Bisa menguasai dirinya Tenang Orang yang mau jadi besar Anginnya kencang Orang yang mau jadi besar itu Mesti di fitnah Orang kalau tidak mau jadi besar Saudara Saudara Kalau mau jadi besar Kalau seorang tidak disuka di fitnah Di cemok Atau di gosip Jangan ingin jadi orang besar Kalau mau jadi besar Ratai dirimu hari ini Pasti namanya cacimaki Fitnaan Cemok Itu ada Itu memang bagian Tetapi yang penting Tetap hormati Tetap damai Amen Tetaplah itu Mari kita berdoa Kami berdoa Tuhan untuk semua firman ini Supaya kami boleh belajar Tentang apa itu pengabdian Kami belajar tentang menciptakan damai Bukan hanya berdoa Tapi kami mau menciptakan perdamaian Jika perdamaian ada pada kami Maka kami harus berdamai Karena kau raja damai Kau memberkati setiap kami Boleh setiap kami Tuhan bukan hanya berdoa Tapi kami belajar untuk saling menghormati Karena di dalam hormat itu Juga ada doa yang terkabul Kerap kali kami tidak menghormati Pemimpin orang tua Tidak menghormati suami maupun istri Kami hanya berdoa panjang Di gereja Dengan program doa yang panjang Kami tidak bisa menghargai orang lain Apa artinya doa kami hari ini Kami sadar melalui firman ini Doa kami bukan tidak berguna Hanya terhalang Pengalangnya adalah Tidak ada rasa hormat Kami tidak gila hormat Karena orang yang gila hormat itu Ingin dihormati Tetapi buah rohok Tetapi hidup Ajaran Yesus Untuk hormat menghormati Bukan supaya Dia mau dihormati Dia belajar untuk menghormati orang lain Kau berkati kami semua Di dalam nama Yesus Mari suara yang dikasih Tuhan Kita pujikan satu pujian Melayani Melayani Mengasihimu Mengirimmu Seumur hidupku Janjimu Kan tetap Ku pegang teguh Ku pegang teguh Sampai ku dapat Mengkota melayani Mengasihimu 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 Mengirimu Mengirimu Seluruh hidupku Janjimu Lordi haleluya haleluya Lordi syukur syukur Sampai ku dapat mengguna Melayani Mengasihmu Mengirimmu Seluruh hidupku Seluruh hidupku Seluruh hidupku Seluruh hidupku Sampai ku dapat mengguna Kehidupan Melayani Mengasihmu Mengirimmu Mengirimmu Seluruh hidupku Janjimu Janjimu Melayani Melayani Seluruh hidupku Glori Haleluya Syukur Terima kasih 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 I see you highly lifted up Shining the light of your glory You are your power and love As we sing glory, glory, glory Open the eyes of my heart, Lord Open the eyes of my heart I wanna see you I wanna see you Open the eyes Open the eyes of my heart, Lord Open the eyes of my heart I wanna see you I wanna see you